Halo semua, kembali lagi di channel Belian Tutorial Nah teman-teman, ini kita mau ke kebun melihat proses pemetikan buah jambu Nah teman-teman, sepertilah cara metik buah jambu ya, tapi ini sebenarnya tidak penting Jadi saya ingin berpesan buat teman-teman yang terlalu sibuk atau serius sekali di Youtube Anda boleh serius kalau Anda tidak mempunyai pekerjaan ya, tapi kalau masih punya kerjaan asli Teman-teman jangan sampai meninggalkan pekerjaan asli ya Sekarang Youtube itu anggap sebagai sambilan, kita buat konten sesuai hobi, sesuai skill, sesuai pekerjaan atau usaha yang Anda jalani Youtube itu jadi santai ya, jangan sampai Anda memaksakan diri menjadi Youtuber Karena apapun yang dipaksakan itu hasilnya nanti tidak akan bagus Bisa membuat beban bagi diri Anda sendiri tentunya Ya teman-teman, langsung saja, kali ini kita akan bahas tentunya yang banyak diperdebatkan di kolom komentar Dan menjadi, apa namanya, perdebatan ya Ini mengenai apakah sekarang masih aman kita memakai musik NCS dan musik audio library yang disediakan oleh Youtube Karena ini ada channel original yang direkam sendiri, kesalahannya cuma memakai musik NCS dan musik audio library Dan ditolak monetisasi Jadi ini perlu kita bahas supaya teman-teman tidak gagal paham ya Karena ada banyak yang takut memakai musik Ada yang bilang bisa Nah buat teman-teman, jadi ini saya akan share berdasarkan pengalaman pribadi Saya punya puluhan channel Youtube ya, lebih dari 10 lah intinya bukan puluhan, belasan ya Itu semua channel saya memakai musik yang disediakan oleh Youtube dan musik NCS dan channel saya aman Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan Saya akan share berdasarkan pengalaman pribadi tentunya Ini saya bahas lagi karena ada banyak yang bertanya dan masih banyak yang ragu dan panik ya Ya langsung saja kita kasih contoh teman-teman Nah ini ya, channel ini di share 2 hari yang lalu, Linsan Tutor ya Kita anggap saja 3 hari yang lalu kena konten yang digunakan ulang ya Ini channelnya ditolak monetisasi Padahal ini kontennya original, rekam sendiri Nah kenapa bisa ditolak monetisasi? Padahal konten original ya tidak melakukan pelanggaran Dan pelanggarannya tentunya ini di musik Nah, jadi yang kali ini kita bahas Kenapa ada musik yang berbahaya dan tidak berbahaya Jadi bagaimana solusinya supaya teman-teman aman memakai musik yang disediakan oleh Youtube Dan musik NCS Ya seperti itu ya, jadi itu yang akan kita bahas kali ini Nah, jadi sebelum lanjut juga ini Buat teman-teman yang sudah ikut TV Tour Gabung seperti ini ya Atau yang ikut berlangganan di channel Belian Tutorial Nanti tentunya channelnya akan saya share di tab komunitas ya Jadi di share-nya seperti ini teman-teman Ya, kita share seperti ini ya Jadi kita share berupa video di sore hari tentunya Jadi share-nya bergiliran ya Jadi tidak serentak Dan buat teman-teman yang ikut TV Tour Gabung juga Teman-teman bisa lihat ada video di sana yang menampilkan nomor HP saya Dan teman-teman bisa berkonsultasi gratis khusus member ya Ya, ini kita batasi karena membernya juga ada banyak ya Jadi, buat teman-teman member ada nomor HP saya untuk konsultasi gratis Jadi nanti saya akan share juga seperti ini ya Di dua channel Di channel Wayan Putra Garden dan di channel Belian Tutorial Nah, untuk yang memberikan super tank di video terbaru Juga akan saya share di tab komunitas seperti ini ya Nah, jadi seperti itu saja Nah, kita lanjut ke pokok pembahasan teman-teman Nah, musik audio liberali ini Sekarang menjadi, apa namanya ya Banyak yang bilang menakutkan Ada banyak yang sampai tidak berani memakai musik Yang sebenarnya ini aman Kalau kita paham tekniknya Nah, biasanya kan ada musik ya Yang khusus aman di AB Itu bisa dipakai di AB saja Atau musik yang aman di TikTok Teman-teman jangan pakai di Youtube Kecuali Anda memakai video shot ya Kan beda ya Video shot itu beda aturannya TikTok ya amannya di TikTok Kalau Youtube ya amannya di Youtube Jadi jangan musik yang aman di Youtube Teman-teman jangan pakai di Facebook Atau musik yang aman di Facebook Teman-teman Jangan dipakai untuk di video Youtube Jadi itu berbeda Kecuali untuk video shot Video pendek itu biasanya tidak kena ya Tapi penghasilan kita nanti yang diambil oleh Aggregator ya Aggregator Susah omongnya Jadi yang Yang mengedit video itu dan mendap Mendaftarkannya pertama Intinya seperti itu ya Nah Jadi buat teman-teman Yang masih ragu Memakai musik yang disediakan oleh Youtube Saya akan kasih tipsnya ya Jadi teman-teman caranya seperti apa? Nah teman-teman udah tahu ya Channel saya semuanya memakai musik yang disediakan oleh Youtube Dan Musik NCS juga Jadi Pertama teman-teman Bisa pakai Musik yang banyak dipakai orang ya Ini tips pertamanya Banyak dipakai orang Jangan ada audio library nanti Yang dipakai sedikit orang Itu suatu saat bisa berubah statusnya ya Bisa diubah oleh Namanya juga Yang punya hak cipta itu Apanya Itu bisa diubah statusnya intinya Takutnya seperti itu ya Jadi yang banyak dipakai oleh orang Mungkin orang akan bilang Ini musik ini membosankan Tapi tidak masalah itu pasti aman Musik yang udah dipakai oleh Ratusan juta orang Puluhan juta orang itu aman Itu poin pertama ya Jadi ini Poin pertamanya Musik audio library Dan NCS yang sering dipakai orang Jadi ini Poinnya Satu ini belum aman ya Jadi ini digabung Yang kedua Iya Jadi buat teman-teman Teman-teman Wajib video original Video ori ya Video ori Plus Narasi suara asli Narasi suara asli ini adalah Ya seperti saya Jelasin sekarang ini ya Saya ngomong Jadi kesalahannya Channel ini yang dibahas Tutor ini Narasinya sedikit ya Kadang-kadang pas muncul musik Tidak ngomong Jadi Apa namanya Ada narasi Tapi sedikit ya Setelah musiknya habis Baru narasi itu Tidak bisa Jadi musik Yang disediakan oleh Youtube Teman-teman harus Tumpuk dengan Narasi Atau ngomong Seperti yang Saya jelaskan ini Jadi kalau musik Walaupun suatu saat Kalau ada narasi ya Suatu saat Diklaim hak cipta Teman-teman tidak akan Kena konten yang digunakan ulang Jadi cuma kena Hak cipta saja Jadi tidak akan Kena Sampai channelnya Gagal monet ya Jadi seperti itu Teman-teman Jadi Usahakan video Original Dan isi Narasi Suara asli Yang panjang ya Jadi bukan hanya Narasinya sebentar Itu Tetap masih kena Teman-teman Jadi banyak yang kena ya Bukan semua kena Jadi karena Musik ini Tidak semua Intinya yang Berbahaya ya Kadang Karena Statusnya kadang-kadang Bisa diubah Yang ketiga Poinnya ya Poin ketiga Saat teman-teman Memakai musik NCS Atau audio Liurari Usahakan teman-teman Suaranya Dikecilkan Supaya narasi kita Lebih besar ya Jadi suara Suara musiknya Itu kecil Kecilin ya Habis Jadi dengan Poin Tiga poin ini Teman-teman Pasti aman Suatu saat Kalau ada narasi Kan video kita Sudah pasti Kebaca original Suatu saat Walaupun nanti Diklaim hak cipta Tapi itu tidak akan Bisa membuat Anda Gagal monet Anda pasti diterima Monetisasi Kalau ada narasi Suara asli Jadi itu poinnya ya Meskipun Anda Kena klaim hak cipta Tetapi narasi Suara aslinya Pul Itu pasti monet Karena ada beberapa Teman kita yang Kena klaim hak cipta Itu monet Tetapi yang Nggak ada narasi Video Ori Itu Pasti gagal Karena saya pernah Ini contoh ya Ini teman-teman Saya punya channel Namanya Belian Ini ya Teman-teman bisa lihat Ini contohnya channel saya Namanya Hai belian NCS Audio Jadi saya pernah Membuat konten NCS Dengan video Original Jadi saya pernah Ditolak Monetisasi juga Dulu Jadi saya Menonton Channel-channel Tutorial Reupload NCS Reupload Musik Dapat gaji 200 juta Itu sekitar Tahun berapa Ini sudah kelihatan 2021 ya Dua tahun yang lalu Saya membuat konten Seperti itu Saya Pede karena saya Memakai video Original Dan ternyata Saya ditolak Monetisasi Itu kesalahannya Dimana Ya Narasi suara asli Jadi Narasi suara asli Seperti yang Saya jelaskan sekarang Ini ngomong lah Silahnya Itu yang bisa Menyelamatkan video Anda Yang bisa Dibaca original Jadi Kesimpulannya Musik NCS Meskipun video Ori Tidak ada narasi Suara asli Kemungkinan Pasti akan ditolak Monetisasi Jadi itu Poinnya Sebenarnya Seperti itu Jadi narasi Suara asli Bisa menyelamatkan Anda Nah kira-kira Seperti itu saja Pembahasan kali ini Mengenai Cara aman Memakai musik NCS Dan audio Liberari Terima kasih Dalam nonton Sampai jumpa Di video selanjutnya